hai hai ah pertama Oke adriksi enola dulu si dayang-dayang apa yang anu pasal kerja lah yang kau rasa mau diperbaiki atau anu dalam kerjamu Oh iya sebelum tuh kumau anu dulu begitu dulu tujuan aku anu nih kamu mungkin kalau pergi kerja di tempat lain kan kedai-kedai lain mungkin tidak pernah mungkin ada yang buat juga apa nih sisi selalu begini tentunya kenapa bos selalu buat begini sebab aku tidak mau dari masa ke semasa kamu ada masalah kamu dah anubah fungsi dengan aku sama ah tak kunci untuk kita berjaya Iya komunikasi kenapa gitu sejujurnya kamu punya kerja ya jadi kalau aku tidak buat begitu macam aku biar pun tahu kamu punya apa masalahan kamu pun datau rupanya Oh salah faham juga si bos begitu kan kita tahu kan itulah tujuan kita begini eh ya tujuan aku rakam nih sebab kalau orang lain kan pun nampak bah cara kita kerja manita orang boleh contoh ikan jadi ada juga konten 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 blog oke Sieno udah yang tadi apa masalah kau punya kerja yang kau baru tahu dari pinggang Oke ada sempit yang di bagian tengah iya ah tuh zip bagian zip tuh kau ingat sudah yang anu tuh udah sampai deh setengah inci tuh paling-paling ada berapa anus ya hon yang anu kan selalunya kamu buatkan kan yang ikut garis ada tuh kan disana kan sikit jadi bila kamu pasang susah tuh dipasang tuh nanti kalau sudah dicantumkan itu yang jadi macam susahnya kesihino rata nah sebab gara-gara itu terlebih dia punya tempat zip tuh ke anu biar ikut yang macam lengkungan dia itu nah disitu jadi kau paham sudah itu kan oke apa nih kau Ika apa yang kau belajar nyeri bukan itu yang kau belajar yang kau belajar nih mencantum depan dengan depannya pinggang tuh kasih betul ya pastu jangan lupa bila kau buat pinggang jangan sampai gunting sampai atas ya jadi terpaksa aku bakar-bakar sikit supaya enggak nampak jadi salah satunya ketok kenapa apa silap mau tadi kau ndak fokus bukan Nenu bukan masalahnya aku bisa cantum tuh tonda fokus tadi indah tolong ngantuk apa kan aku udah tahu kan mungkin kau mengantuk jadi kadang-kadang kita kerjakan satu posisi ingat kamu kan kalau kamu kerja sampai masa kamu akan hilang fokus tuh hilang fokus kalau kamu tidak ada target kalau kau ada target kau akan cepat-cepat kau akan fokus betul-betul kerjamu sebab kalau salah lama lagi kamu lambat sebab membuka membuka balik jadi pengajaran dia fokus sama targetmu aku mesti kasih siap gini setiap hari contoh begitulah cuma sekarang nih fokus kamu adalah kamu champion dulu jahit ini sudah tuh baru kamu cari target berapa masa kamu boleh ambil jahit satu begitu baru kamu boleh ya sebab kami dulu begitu untuk satu seluar dulu hampir satu hari aku jahit jadi aku tanya orang lain berapa satu hari kau siap enam aduh sama tiko bolehnya dong siap enam aku satu pun susah siap nah jadi aku pun berusaha lah di pelan-pelan jadi kalau aku cakap dalam diriku Oh mungkin aku memang lambat memang sampai bila-bila tidak akan lambat tapi kalau aku belajar gimana tekniknya dia mulai cepat gitu rajin bertanya walaupun kadang-kadang mungkin kalau aku balaskan begini ya kalau aku mengantukkan ya semestinya aku tidak mengajar jawab kadang-kadang aku pun lemas juga sebab banyak dipikir lain lagi aku memotong lain lagi lagi mau kasih siap cepat yang ada Ode tuh lain lagi aku mau atur kau punya anda tuh jadi kadang-kadang aku peningkan gini nah gitu kan tapi itu normal tapi jangan pula kamu sudah mau bertanya ya eh oh ya si Nia up cemana kau punya anonia kau kerja oke kah semangat tahu kau ano oke tahan juga kau betul bah betul sebab ada sudah kami anu bah kami lebih tukang anu baru tukang setrika baru jadi aku cuman ada sudah ayah kemarin aku ano suruh dia datang hari Sabtu hari ya ada yang belajar ada yang belajar menjahitkan ada tujuh orang jadi kau apa mau belajar menjahit bukan aku mau kau aku tanya kalau kau mau takut kau belajar menjahit jadi kau setiap terus betul kah kau rasa kau mampu coba coba jadi tapi tahan juga kau nangis minta-minta ada pengganti terus mau nangis ha hehehe 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 jadi ya apa nih untuk si ini ya paksa aku bagi kau surat letak jawatan dulu ini redak bagi kalau aduh hehehe 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 Denk Hehehe 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 takut nampang lah Iya kau Selamat Hari Raya oke si Dayang kali kedua ada yang sama ada baju menangis lah burung sejak foto ada tukang setrik aku lagi lain paling cun tapi tanah kerjakan normal tapi jangan kemuheran lah kalau ada masa-masa nanti terpaksa lagi kita oke balik begitu ya jadi itu saja terima kasih dala cakap anubah dala cakap bos ayah no nana bagi sejak tolong bawah maafisir lagi oke bye bye